Hai Assalamualaikum bertemu kembali dengan Bu Ipi Bagaimana sehat Alhamdulillah hari ini Bu Ipi akan menjelaskan tentang perbedaan dan keragaman ada yang tahu apa itu perbedaan perbedaan itu bisa kita lihat dari bentuk fisik sifat kemudian bisa dilihat juga dari jenis kramin untuk bentuk fisik misalkan berjengkot berpunis memiliki tai lalat itu merupakan perbedaan bentuk fisik atau dengan kata lain itu merupakan ciri semua orang mempunyai ciri ciri khas masing-masing yang membedakan dirinya dengan orang lain seperti itu jadi ketika satu orang memiliki jengkot orang lain belum tentu memiliki jengkot terus misalkan ada tanda lahir di pipi apakah yang lain ada belum tentu ada yang punya tanda lahir di tangan atau ada yang mempunyai tai lalat di atas bibir belum tentu yang satu dengan yang lainnya sama nah itu merupakan ciri fisik kemudian perbedaan jenis kramin perbedaan jenis kramin itu bisa dilihat dari apa adanya perempuan dan adanya laki-laki ibu kita berjenis kramin ya perempuan ayah kita berjenis kramin laki-laki nah seperti itu itu yang membedakannya kemudian ada lagi perbedaan sifat misalkan ramah kemudian pemalu ada lagi riang seperti itu misalkan adik sangat pemalu atau kakak itu sifatnya riang nah itu yang membedakannya dari sifat walaupun beragam walaupun berbeda tetapi tidak boleh saling ejek tidak boleh saling mencela dan satu hal lagi walaupun misalkan eh perbedaan warna kulit warna misalkan ada yang putih ada yang hitam ada yang rambutnya ada keriting ada yang rambutnya lurus itu masih perbedaan fisik ya walaupun seperti itu jangan saling menghinah ya tidak boleh tidak baik kita harus bisa saling menghormati saling menghargai walaupun berbeda kali ini tugasnya yaitu silahkan berfoto bersama keluarga kemudian fotonya dicetak dan ditempel pada buku catatan kalian atau buku tugas kalian kemudian di bawahnya tuliskan ciri-ciri anggota keluarga masing-masing misalkan ayah memiliki jenggot badannya tinggi kulitnya hitam misalkan seperti itu ibu-ibu memiliki tai lalat kemudian berkulit putih gemuk seperti itu adik-ibu memiliki tai lalat juga tapi di tangan kemudian ciri-cirinya itu ih rambutnya keriting kemudian eh berkulit sawo matang seperti itu penyedan lain-lain silahkan sebutkan di buku tugas kalian kemudian di video kan ya sambil membawa hasilnya misalkan disini kan sudah ada fotonya ada ciri-ciri sambil membawa disebutkan oke mengerti nih Hai ayah saya misalkan Hai ayah saya berambut keriting mama saya rambut yang lurus adik berbadan gemuk saya sendiri berkulit putih berbeda dengan yang lain seperti itu paham oke terima kasih sekian penjelasan dari ibu-ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai